Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Saya adalah satu pimpinan LPSK yang sedang bertugas mengawal layanan perlindungan kami di Jawa Timur karena sedang ada kasus kekerasan seksual yang hari ini dan Kamis nanti disidangkan. Saya hadir bersama dari kanan ya, ini Pak Manegger Nasution, ini salah satu Wakil Ketua yang juga penanggung jawab di Biro Penelahan Permohonan. Kemudian ini Ibu Susila Nintias, ini Wakil Ketua di Biro Pelayanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Kemudian Pak Edwin, ini juga dari Biro Penelahan Permohonan, Pak Edwin Partogli. Pak Ahmadi, itu dari penanggung jawab Biro Penelahan Permohonan juga. Dan Pak Anton, Pak Antonius Wibowo, ini salah satu Wakil Ketua yang juga penanggung jawab di Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Dan di paling ujung adalah Pak Nur Siddhartha adalah Sekjen di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa secara organisasi, untuk pelayanan kepada saksi dan korban, itu ada dua Biro yang bertanggung jawab untuk melakukan layanan ini. Yang pertama adalah Biro Penelahan dan Permohonan. Itu biasa kita singkat sebagai Biro PP. Itu ada Pak Edwin, ada Pak Nasution, dan Pak Amadi di situ, yang bertanggung jawab untuk menelaah permohonan yang masuk dari masyarakat, dan kemudian bertanggung jawab melakukan investigasi maupun assessment pada para pemohon. Setelah diputuskan oleh rapat paripurna, kemudian layanan akan berpindah ke Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Tetapi seringkali kita juga kemudian tidak memisahkan layanan, tapi berkolaborasi antara dua Biro ini, biasanya kita membentuk task force. Nah, untuk layanan terhadap kasus yang sekarang ditangani oleh LPSK ini, kami juga akan membentuk task force yang merupakan gabungan dari kedua Biro, yaitu Biro Penelahan Permohonan dan juga Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan yang pertama, saya ingin menjampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian dan juga tindakan yang sudah dilakukan berkaitan dengan kasus yang sudah mengebohkan di seluruh Nusantara ini. yang pertama adalah apresiasi kepada Bapak Presiden Jokowi yang sampai empat kali memberikan pernyataan agar kasus ini diungkap secara tuntas. kemudian Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, yang juga ikut mengawal agar kasus ini bisa berjalan dengan baik dan diharapkan nantinya bisa memenuhi rasa keadilan bagi, terutama bagi korban. apresiasi juga saya sampaikan kepada Kapolri yang telah membentuk tim khusus maupun inspektur rat khusus guna menangani persoalan ini dan pada akhirnya menetapkan para tersangka termasuk yang diduga sebagai pelaku utama yakni Irjen FS. juga kepada para eskrim yang telah bekerja maksimal dan cukup baik untuk menangani masalah ini. apresiasi juga kami sampaikan kepada para penasihat hukum para da'e ini sejak penasihat hukum yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga sehingga para da'e selama ini terdampingi secara hukum dan kemudian sudah mengajukan permohonan kepada LPSK untuk dapat ditetapkan sebagai justice, justice collaborator. saya akan menyampaikan bahwa mulai dua hari yang lalu LPSK sudah menetapkan bahwa permohonan baik dimulai oleh pengacaranya maupun setelah kemudian tim LPSK bertemu dengan para da'e ini di tahanan para eskrim kemudian kami berkeyakinan bahwa yang bersangkutan memang berdasarkan penyataannya bersedia untuk menjadi justice collaborator dan pada saat itu juga kemudian kami lakukan assessment di samping kita bandingkan juga dengan assessment sebelumnya yang sudah kita lakukan kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa para da'e memang memenuhi syarat sebagai seorang justice collaborator yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang berbagai fakta berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai pelaku tindak bidana dan dia bersedia untuk mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar ketimbang dia atau atasannya di dalam tindak bidana ini menurut catatan kami memang para da'e ini adalah pelaku tindak bidana tetapi dengan peran yang minor karena dia mendapatkan perintah dari atasannya bahkan keterlibatannya di dalam perencanaan dan sebagainya itu masih kita dalami apakah yang bersangkutan memang menjadi mastermind atau bagaimana tapi yang jelas kami melihat bahwa peran yang bersangkutan ini kecil dan kami melihat memang yang bersangkutan sebenarnya tidak punya mens rea atau niatan untuk melakukan pembunuhan nah ini barangkali nanti yang akan ditindak lanjuti setelah kita melakukan perlindungan dan juga di dalam proses peradilan kita akan selalu mendampingi yang bersangkutan sampai kemudian putusan itu diambil oleh hakim saudara-saudara sekalian tentang penerimaan justice kolaborator pada yang bersangkutan ini memang LPSK sudah sejak lama memperhitungkan dan memprediksikan bahwa yang bersangkutan bakal ditetapkan sebagai tersangka dan di dalam beberapa penyampaian LPSK pada waktu itu kami juga sudah sampaikan kepada yang bersangkutan dia akan tetap bisa menjadi terlindung LPSK kalau yang bersangkutan berperan sebagai justice kolaborator dan akhirnya dua hari yang lalu itu akhirnya kita tetapkan yang bersangkutan sebagai justice kolaborator mula-mula memang keputusan ini diambil secara darurat darurat itu biasanya ditetapkan oleh LPSK berdasarkan adanya ancaman atau adanya proses hukum yang harus segera dilalui oleh yang bersangkutan dan harus segera didampingi oleh LPSK ya kedua-duanya ini memenuhi artinya ancaman itu dari sisi bahwa yang bersangkutan ini ada di dalam satu perkara pidana yang berdimensi struktural dimana ada relasi kuasa di dalamnya dan yang bersangkutan ada di dalam serata yang rendah di dalam struktur pelaku tindak pidana ini oleh karena itu hari ini tadi kami memutuskan di dalam rapat paripurna LPSK yang biasanya kami sebut sebagai sidang mahkamah pimpinan LPSK atau disingkat SMPL untuk memutuskan permohonan-permohonan yang masuk LPSK salah satunya adalah permohonan dari penasihat hukum maupun berada ini sendiri permintaannya untuk menjadi terlindung LPSK sebagai justice kolaborator jadi putusan ini sudah resmi oleh karena itu perlindungan darurat yang kita berikan sejak dua hari yang lalu kita cabut dan kemudian perlindungan sepenuhnya dilakukan dalam bentuk bukan darurat lagi biasanya perlindungan darurat itu disetujui paling tidak hanya oleh tiga pimpinan saja itu cukup kalau ada situasi yang membahayakan jiwa seseorang atau proses hukum sudah berjalan dan apa pemohon itu memerlukan pendampingan oleh LPSK itu biasanya kita berikan pelindungan darurat ya pelindungan darurat tadi sudah dicaput dan diputuskan untuk menjadi terlindung LPSK sebagai justice kolaborator untuk penjelasan tentang penerimaan yang bersangkutan sebagai justice kolaborator ini saya minta Pak Ahmadi untuk memberikan penjelasan kepada rekan-rekan media silakan Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh sudah banyak disampaikan oleh Pak Ketua kami langsung saja fokus kepada keputusan LPSK terkait dengan pelindungan Saudara Baradae terkait dengan saksi pelaku yang bekerjasama atau judge sekolaborator Jumat yang lalu LPSK kesekian kalinya bertemu dengan Baradae untuk terus melakukan pendalaman dan menguji keterangan-keterangan dan berkurnasi dengan Bariskin untuk menentukan sebuah keputusan hari ini akan saya sampaikan bahwa terhadap permohonan perlindungan sebagai saksi pelaku yang disampaikan atau dikumpulkan oleh saudara dan kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan telah dicatat sebelumnya pada register Lembaga Pendulian Saksi dan Korban nomor 1309 P BPP LPSK 8 Romai 2002 dalam majelis sidang dalam sidang majelis pimpinan LPSK hari ini 15 Agustus 2002 telah diterima pertimbangan diterimanya permohonan yang bersengkutan adalah telah memenuhi persyaratan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 undang-undang ulangi pasal 28 ayat 2 undang-undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban terkait pertama bahwa tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu berdasarkan undang-undang 31 tahun 2014 yang dimaksud dengan tindak pidana dalam kasus tertentu antara lain tindak pidana antara lain pelanggaran hamrat kemudian tindak pidana korupsi tindak pidana pencucian uang tindak pidana terorisme tindak pidana perdagangan orang tindak pidana narkotika psikotropika tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang mengakibatkan saksi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan cuanya saya ulangi dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan cuanya kasus pembuatan berencana terkait dengan Brigadici ini merupakan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dan peran pelaku tentu berbeda-beda sehingga bagi saksi pelaku yang mau bekerjasama penting dilakukan perlindungan untuk mencegah ancaman keselamatan jiwa dan keselamatannya dua sifat pentingnya keterangan bahwa pemohon permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam kapasitasnya sebagai tersangka yang mengajukan pelindungan sebagai saksi pelaku dalam dugaan tindak pidana pembunuhan yang mengibatkan tewasnya Brigadici bahwa keterangan pemohon yang disampaikan dalam penyidikan oleh Baris Tim Polri adalah penting karena dapat mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadici dan pemohon mempunyai menyampaikan maaf pemohon menyampaikan atau tidak memiliki motif maksud atas peristiwa pembunuhan tersebut LPSK menilai pemohon memiliki keterangan penting terkait dengan peristiwa pembunuhan Brigadici tiga pemohon bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang sudah diungkap pemohon bukan sebagai pelaku utama dan juga berdasarkan keterangan pemohon maupun keterangan informasi dan dokumen yang kita perulih dari penyidik ancaman yang nyata atas kekhawatiran terjadinya ancaman terhadap tekanan fisik psikis terhadap saksi pelaku yang berjelas sama juga menjadi pertimbangan karena definisi ancaman yang dimaksud adalah ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung sehingga saksi dan atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkenaan dengan pemberian kesaksianya dalam suatu proses peradilan pidana LPSK menilai saat ini perlu melakukan langkah-langkah dan kepada pemohon ya juga mau miliki kekhawatiran terjadinya ancaman apakah itu bentuk tekanan psikis dan atau tindak pidana yang telah diungkap olehnya demikian dasar-dasar pertimbangan LPSK untuk dan telah menerima permohonan pelindungan sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama yang diajukan oleh penyiasat tukum yang sebelumnya maupun diajukan langsung oleh saudara E yang Jumat kemarin kita bertemu di sebuah tempat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Baru Katu